Jersi merah-merah Hector Ramos Striker asing asal Puerto Rico Yang dimiliki oleh Sabah Ya kita lihat langsung mencoba Mengambil inisiatif serangan para pemain dari Sabah Mencoba untuk menekan pertahanan dari Persela Lamongan cukup banyak Kita lihat perubahan komposisi di lini belakang Hanya menyisakan seorang Yasmin Mecinovic Sementara tandem dari seorang Mecinovic Sementara adalah pemain nomor punggung Tujuh yaitu Rony Fatahila Ya kita lihat disini di awal-awal ini Bagaimana para pemain dari Sabah Mencoba memulai serangan dari sektor Wing kirinya atau juga back kanan Dari Persela Lamongan Kita lihat beberapa kali bisa memasuki Mendekat ke area Kota Kenaat yang namun kita masih gagal Dan ini kita kesempatan pertama Yang dimiliki oleh tim Sabah Free kick Dan bebas kali ini langsung kita lihat Dimasukkan ke dalam kotak 16 Dan hasil tadi digagalkan oleh para pemain Dari lini belakang Persela Lamongan Pelanggaran tadi Diego Banowo Memang agak sering tadi ya Karena licin nampaknya kita disini Lapangan memang yang habis juga Lebih berhujan Sebenarnya Banowo tadi terjatuh Karena memang terkena dari pemain Sabah Yang sudah lebih dulu terjatuh ya Jadi saya pikir Memang bukan pelanggaran seharusnya Baik sekali kita lihat Kali ini sebuah peluang Dan sebuah show Bols Luar biasa Kita lihat bagaimana sebuah tendangan yang begitu luar biasa Sebuah tendangan spekulasi yang sangat luar biasa Kita lihat eksekusi yang begitu sempurna Berhasil membawa Sabah unggul 1-0 atas Persela Lamongan Tidak penyertaan gol di pertandingan Kita lihat bagaimana Alto Unus Nomor sebas India Dan BAM Kita lihat bagaimana Kevlam Tidak bisa menangkap bola yang begitu bagus Tendangan yang luar biasa Spectakuler Saya pikir ini Tendangan yang terbaik Atau juga gol Spectakuler terbaik Di ajang Gubernur Jatiminirama Kita lihat ini dia bagaimana Sebuah eksekusi yang begitu sempurna Sebuah tendangan Selamat datang Untuk Alphonsius Kelvin Memperkuat Persela Lamongan musim ini Menjadi debut Untuk seorang Kelvin Di Persela Lamongan Dan sebuah tendangan yang akhirnya Berhasil membawa Sabah Unggul di awal babak pertama Sabah 1 Persela 0 Ya kita lihat waktu yang baru masuki Menit ketiga kita lihat bagaimana Satu tendangan yang sangat baik sekali Dan ini harus direspon cepat Oleh para pemain dari Persela Ya onside Kita lihat Ya offside Kali ini kita lihat Persela Lamongan mencoba untuk membangun serangan Di sisi kiri Berhasil tadi dibentahkan Oleh pemain Sabah FA Terima kasih 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 Terima kasih